Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Nibibedia Di video ini, saya akan menunjukkan kepada Anda video tentang bagaimana cara untuk merubah ukuran DPI di handphone Realme C15 Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai Agar lebih jelas dalam mengikuti video tutorial ini silahkan Anda aktifkan subtitle pada video ini dengan klik tombol CC di video ini Sebelum kita mulai, perlu saya sampaikan terlebih dahulu apa saja yang akan saya sampaikan pada video ini Yang pertama adalah langkah-langkah untuk merubah ukuran DPI di handphone Realme C15 Berikutnya, cara setting ukuran DPI di handphone Realme C15 Di sini nanti kita akan melakukan custom dengan merubah ukuran DPI sesuai dengan keinginan kita Berikutnya, yaitu cara mengembalikan ukuran DPI di handphone Realme C15 ke semula Berikutnya, apa saja resiko dari mengubah ukuran DPI di handphone Realme C15 Oke, langsung saja Yang pertama, kita mulai dengan langkah-langkah untuk merubah ukuran DPI di handphone Realme C15 Di sini kita bisa mulai dari tampilan awal halaman handphone Realme C15 kita terlebih dahulu Kemudian kita menuju ke halaman kedua Di sini kita masuk ke menu pengaturan Berikutnya, kita bisa gulir ke bawah Berikutnya, kita bisa gulir ke bawah Kita cari menu pengaturan tambahan Silahkan anda klik link video yang ada di pojok kanan atas video ini Berikutnya, kita lanjutkan dengan klik menu opsi pengembang Jika opsi pengembangnya belum aktif, silahkan aktifkan terlebih dahulu Berikutnya, kita gulir ke bawah halaman opsi pengembang ini Kita menuju ke menu lebar terkecil Di sini kita akan melakukan perubahan ukuran DPI sesuai dengan keinginan kita Untuk merubah DPI di handphone Realme C15, caranya cukup mudah Kita klik menu lebar terkecil ini Kemudian kita ubah angkanya dari 360 ke ukuran yang kita inginkan Secara bawaan, ukuran DPI di handphone Realme C15 adalah 360 Kita bisa menggantinya dengan ukuran yang kita inginkan Sebelumnya, harap diingat jangan merubah ukurannya terlalu besar Untuk percobaan di video ini, saya akan merubah ukurannya Kita naikkan angkanya ke 425 Jika sudah, kita bisa klik ikon centang Setelah kita klik tanda centang Maka ukuran DPI di handphone Realme C15 langsung berubah Di sini kita bisa lihat Tampilan di handphone Realme C15 kita Tekstnya tampak lebih kecil dan tampak lebih halus Tulisannya di sini tampak lebih kecil dari sebelumnya Di sini, lebar terkecilnya telah berubah ke 425 Jadi, seperti itu cara untuk merubah DPI di handphone Realme C15 Berikutnya, cara mengembalikan ukuran DPI di handphone Realme C15 ke semula Jika nantinya Anda ingin mengembalikan ukurannya ke semula Caranya cukup mudah Tinggal Anda ganti ukuran lebar terkecil ini Ke 360 lagi Kalau sudah, kita bisa klik tombol centangnya Berikutnya, kita bahas sedikit Terima kasih Merubah DPI dengan angka yang lebih tinggi dari ukuran bawaannya Memang membuat tampilan di handphone kita tampak lebih kecil Dan lebih halus dari sebelumnya Tentu saja perubahan ini akan memiliki dampak dan resiko Beberapa resikonya antara lain Yaitu kinerja handphone tentunya lebih tinggi Apalagi jika angka yang Anda masukkan terlalu tinggi Bisa jadi handphone Anda nantinya akan mengalami blank Berikutnya, daya baterai Anda akan lebih boros dari sebelumnya Karena untuk mendukung performa yang lebih tinggi dari ukuran standarnya Dan mungkin ada beberapa resiko-resiko lain selain dari yang saya sebutkan tadi Segala resiko dari perubahan DPI yang Anda lakukan di handphone Anda Nantinya akan menjadi tanggung jawab Anda sendiri Jadi demikian informasi yang dapat saya sampaikan Mengenai bagaimana cara untuk merubah ukuran DPI Di handphone Realme J15 Semoga bermanfaat Terima kasih atas kunjungan Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas kunjungan Anda 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 Terima kasih atas kunjungan Anda